Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita di pembelajaran prakarya dan kewidahusahaan Seperti yang telah ibu sampaikan minggu lalu Minggu ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita Yaitu tentang Weda Usaha Produk Peralatan Teknologi Terapan Part 2 Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perencanaan usaha Dan sistem produksi produk peralatan teknologi terapan Sekarang minggu ini kita akan mempelajari tentang Menghitung harga jual produk Menentukan media promosi Dan membahas mengenai penjualan dengan sistem konsinyasi Ya ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai Yaitu kalian harus dapat menghitung harga jual usaha produk Peralatan teknologi terapan Yang kedua kalian bisa mengevaluasi hasil perhitungan Harga jual usaha produk peralatan teknologi terapan Yang ketiga kalian mampu menganalisis media promosi usaha Dan yang terakhir yaitu kalian harus bisa menganalisis Sistem konsinyasi produk usaha peralatan teknologi terapan Kita memasuki bagian C yaitu penghitungan harga jual produk Atau HJP Peralatan teknologi terapan Sebelum kita membahas mengenai harga jual produk Kita flashback dulu ke BEP Jadi BEP atau Break Even Point Ini merupakan suatu data hasil perhitungan Yang menyatakan bahwa perusahaan itu pada titik Tidak mengalami rugi maupun untung Dalam artian impas Nah untuk keuntungan itu akan diperoleh jika produksi Atau harga penjualan berada di atas titik impas tersebut Jadi misalkan suatu perusahaan Itu titik impasnya adalah Produksinya harus 500 unit Dengan harga 2 juta per unit Dan ketika perusahaan itu mampu memproduksi Sebanyak 1000 unit Dengan harga jualnya 5 juta per unit Maka perusahaan itu dapat dikatakan untung Dan sebaliknya Kalau di bawah dari titik impas tersebut Maka disitulah perusahaan itu dikatakan rugi Nah untuk BEP itu berbagi menjadi 2 Yaitu ada BEP unit atau BEP produksi Yang mana itu menyatakan data jumlah unit produk Yang harus dicapai pada titik impas Sedangkan yang kedua yaitu BEP penjualan Atau BEP harga Itu menyatakan data jumlah penjualan Yang harus dicapaikan pada titik impas Keduanya sama Misalkan di atas titik impas itu mengalami keuntungan Sedangkan kalau di bawah titik impas itu mengalami kerugian Ya berikutnya ini adalah contoh soal yang berhubungan dengan topik utama kita hari ini Yaitu tentang menghitung harga jual produk Atau HJP Tolong disimak dengan baik dan dipahami Karena ini akan membantu kalian dalam menjawab soal harian Yang akan ibu bagikan setelah ini Langsung saja itu ada perhitungan harga jual produk untuk alat komposter Membuat kompos Yang mana itu dapat dilakukan dengan menetapkan asumsi sebagai berikut Yaitu Satu Proses produksi dihitung per bulan Dua Untuk setiap satu hari kerja Per orangnya itu dapat mengerjakan Lima unit komposter per hari Ketiga Penggunaan listrik Itu relatif stabil Per bulannya sebesar 200 ribu Dan yang keempat Untuk hari produktifnya Dalam satu bulan itu 25 hari Ya langsung saja yang pertama itu ada perhitungan biaya bahan baku Yang mana disitu ada drum Ada Tadi kan lima ya Karena satu hari dapat mengerjakan lima Jadi lima dikali 25 hari Hari produktifnya Itu harga drumnya misalkan 200 ribu Jadi totalnya sebesar 25 juta Terus itu ada juga pipa dan sambungan PPC Sepanjang 1,5 meter Dikali untuk 5 unit Yang mana berarti perlunya 7,5 meter itu sama dengan 2 buah batang PPC Jadi kebutuhan PPCnya Itu ada 2 buah batang Dikali dengan 25 Dengan harga 25 ribu Itu sebesar 1 juta 250 ribu Yang ketiga itu ada lem PPC Perlunya 2 dikali 25 Dengan harga 15 ribu Itu seharga 750 ribu Dan yang terakhir itu ada amplas Perlunya cuma 1 Untuk 25 hari dikali dengan 10 ribu Itu berarti 250 ribu Jadi total untuk biaya bahan bakunya Sebesar 27 juta 250 ribu rupiah Selanjutnya ada biaya tukang Yang mana dia disini cuma mengasumsikannya Cuma untuk 1 orang saja Itu dikali 25 dengan harga 50 ribu Berarti 1 juta 250 ribu Sedangkan tadi untuk biaya listriknya Itu stabil per bulan Yaitu 200 ribu Lalu total biaya produksinya Itu mencakup biaya bahan baku Tukang dan listrik Itu sebesar 28 juta 700 ribu rupiah Sedangkan untuk total produksinya Itu 25 hari Dikali perharinya ada 5 unit Berarti dalam 25 hari dihasilkan 125 unit Jadi untuk harga pokok produksinya Atau HPP-nya Itu dapat dicari dengan rumus Total biaya produksi Dibagi dengan total produksi Yaitu tadi Untuk biaya produksinya Itu ada 28 juta 700 ribu rupiah Dibagi dengan total produksi yang dihasilkan Yaitu ada 125 unit Itu didapatkan nilai sebesar 229.600 rupiah Itu harga pokok produksi Nah lalu harga pokok produksi ini Akan dikalikan dengan Persentase keuntungan yang hendak kita ambil Misalkan kita pengen Persentase yang diambil 30% Nah 30 Jadi untuk menghitung keuntungannya 30% ini dikali dengan HPP HPP-nya yang 229.600 rupiah tadi Jadi dihasilkan keuntungannya Yang didapat Dari 30% itu Yaitu 68.880 rupiah Jadi harga jual produk Yang dapat kita tetapkan Itu bisa dicari dengan Menambahkan HPP dan keuntungan Yang mana HPP-nya tadi kan 229.600 rupiah Ditambah dengan keuntungan tadi 30% Yaitu 68.880 rupiah Yang mana Harga jual produknya Setelah ditambahkan Yaitu 298.480 rupiah Yang mana kalau misalkan Mau digenapkan Itu bisa jual Bisa dibulatkan Menjadi 300.000 rupiah Jadi harga jual produknya Bisa 300.000 rupiah Ya itu untuk Cara penghitungan Harga jual produknya Semoga bisa dipahami Dan kita lanjut ke Materi berikutnya Yaitu bagian D Tentang media promosi Produk hasil usaha Produk teknologi terapan Yang mana ibu Nggak perlu menjelaskan Panjang lebar Yang pastinya Untuk media promosi Itu ada dua Kalau nggak media cetak Ya media sosial Kalau media cetak Itu seperti Koran Majalah Bisa juga melalui Brosur Pamplit Dan sebagainya Sedangkan untuk media sosial Itu luas sekali Bisa lewat Youtube Instagram Facebook Google Ads Dan sebagainya Yang terakhir Yaitu bagian E Penjualan produk Dengan sistem konsinyasi Ya seperti yang kita ketahui Bahwa penjualan ini kan Merupakan sumber utama Penghasilan Dan hasil akhir Yang ingin dicapai Ya iya Masa kita udah capek-capek Bikin produk Tapi nggak dijual Kan jadinya kan Jatuhnya kayak Apa ya Kayak sia-sia gitu ya Apalagi bagi yang Niatnya ingin Berwirausaha Masa nggak dijual Kan nggak mungkin Pasti Harapan akhirnya adalah Produk tersebut Dapat kita jual Untuk sistem penjualan Itu ada yang namanya Penjualan dengan sistem Konsinyasi Yang mana itu merupakan Penjualan produk Dengan cara Menitipkan produk Kepada pihak lain Untuk dijualkan Dengan harga jual Dan persyaratan Sesuai perjanjian Antara pemilik produk Dan penjual Ya penjualan seperti ini Mungkin sudah sering kita temukan Atau bahkan Kalian sendiri pelaku Dari penjualan Dengan sistem konsinyasi ini Ya jadi Ibu nggak perlu Panjang lebar lagi Untuk menjelaskan Tentang sistem konsinyasi ini Nah untuk Perjanjian konsinyasi Itu biasanya berisi Mengenai hak dan kewajiban Kedua belah pihak Untuk informasi Yang harus ada Itu biasanya Nama pihak Pemilik barang Atau biasanya disebut Dengan konsinyor Terus nama pihak Yang dititipi barang Konsinyi Terus nama dan Keterangan teknis Barang yang dititipkan Ketentuan penjualan Dan ketentuan komisi Yang diperoleh Untuk kegiatan penjualan ini Bebas ya Mau kalian pakai Sistem konsinyasi Mau kalian yang Jualan langsung Ke pasar Atau dengan menggunakan Media sosial Itu bebas Jadi Apa ya Terserah kalian Yang punya produk Itu mau Melakukan penjualan Yang seperti apa Dan sistemnya Bagaimana Kayak gitu Dan yang terakhir Yaitu Selamat datang Di ulangan harian Silahkan kalian Pergi ke e-learning Masuk ke kelas PKWU Lalu Klik menu Bahan ajar Dan Download File yang telah Ibu upload Di bahan ajar File ulangan harian Nah disitu Nanti Akan dijelaskan Lebih rinci Mengenai Pengerjaannya Kayak gimana Dan batas Pengumpulan waktunya Jangan lupa Dikumpulkan ya Dan untuk Yang tugas Yang belum Dikumpulkan Juga jangan lupa Tetap Ibu tunggu Kalau ada kendala Silahkan Bisa Bertanya Di grup kelas Itu saja Yang dapat Ibu sampaikan Pada pembelajaran Hari ini Semoga berkah Dan bermanfaat Dan wish you luck Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!